PEMBICARA 1 Persik Kediri sedang on fire, Arthur Irawan diminta jadi Kapten Timnas Indonesia. Usai membantu Persik Kediri menggila, Arthur Irawan diminta jadi Kapten Timnas Indonesia. Hal ini menyusul kegemilangan tim Macan Putih, pada paru kedua kompetisi Liga 1 musim ini. Sebelumnya, tim Asuhan Divaldo Alvis itu terkapar di dasar klasemen, pada hampir sepanjang musim. Namun demikian, performa Persik Kediri belakangan ini telah menampilkan progres yang menarik. Yang terbaru, Persik Kediri sukses meraih kemenangan 1-0 atas Persebaya Surabaya, dalam laga bertajuk derby Jawa Timur, di Stadion Brawijaya Kediri. Gol penalti Flavio Silva pada menit ke-80, menjadi satu-satunya pembeda dalam laga tersebut. Dengan demikian, Persik Kediri telah memenangkan 6 laga terakhir yang mereka lakoni. Dalam rangkaian itu, termasuk pula kemenangan atas Perseb Bandung dan Persija Jakarta, yaitu masing-masing dengan skor 2-0. Hal ini tentu mengejutkan, di mana tim Macan Putih bermain dengan begitu gemilang, dalam beberapa pekan terakhir. Peran Arthur Irawan selaku Kapten Persik Kediri, disinggung sebagai salah satu penyebabnya. Saking terpukaunya dengan karisma sang Kapten, netizen pun berkelakar, bahwa dia patut dijadikan Kapten Timnas Indonesia, demi memperbaiki raihan skuad Sinta Eeyong tersebut. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang patut ditanggapi serius, mengingat gelandang bertahan berusia 30 tahun itu, bukanlah langganan Tim Nasional Indonesia. Hingga kini, Arthur Irawan belum pernah tercatat membela Timnas Indonesia, menurut data dari Transfermark. Bahwa Persik Kediri menang enam laga, Divaldo Alvis bicara kontrak baru. Pelatih Persik Kediri, yakni Divaldo Alvis, mengaku jika kontraknya bersama Persik Kediri, bakal segera berakhir. Seperti diketahui, Divaldo Alvis resmi menjadi bagian dari Persik Kediri, yaitu sejak bulan Agustus tahun lalu. Pada awalnya, Divaldo Alvis begitu kesulitan dalam meningkatkan performa Persik Kediri. Namun keadaannya berubah, menjelang penghujung kompetisi Liga 1 musim ini. Tak dapat dipungkiri, Persik Kediri secara mengejutkan, berubah menjadi tim yang begitu mengerikan. Tim berjuluk Macan Putih itu, bahkan sudah mencatatkan enam kemenangan beruntun di laga terakhir. Kejutan tak sampai di situ, enam tim yang dikalahkan Persik Kediri, bukanlah tim yang sembarangan. Mereka berhasil mempermalukan tim besar seperti Arema FC, Persib Bandung, Persija Jakarta, hingga Persebaya Surabaya. Sampai sekarang, saya belum ada meeting dengan manajemen, kata Divaldo Alvis. Dan lebih lanjut, Divaldo Alvis justru memilih untuk fokus ke pertandingan selanjutnya. Seperti diketahui, Persik Kediri dijadwalkan akan melawan Persita Tangerang, yang merupakan sebuah laga tunda. Adapun duel tersebut, akan terlaksana pada tanggal 24 Maret mendatang. Banyak wartawan dari luar negeri, yang juga dari kampung halaman saya di Portugal, menanyakan bagaimana masa depan saya. Tetapi saat ini, saya fokus di pertandingan berikutnya dulu, yaitu melawan Persita. Dan untuk pertandingan berikutnya melawan Persita Tangerang, kami harus raih 3 poin lagi, tutur sang pelatih. Di kontrak Persik 3 musim, mantan pelatih Hanafi berikan sebuah pesan. Mantan pelatih Persidikap Kediri, yakni Tony Ho, menilai keputusan manajemen Persik Kediri memperpanjang kontrak Hanafi selama 3 musim, dianggap sebagai keputusan yang tepat. Sebagai pelatih yang pernah memoles kemampuan M. Hanafi, dirinya paham betul karakter dan cara bermain, dari pemuda kelahiran asli Kediri tersebut. Saya rasa keputusan mereka sangat pantas, jika kita melihat dari penampilannya sejauh ini, uji sang pelatih. Tony Ho juga mengaku senang, setelah mengetahui kemampuan Hanafi saat ini, yang mengalami kemajuan sangat pesat, dan bersinar bersama Persik di Liga 1. Adapun selama putaran kedua ini, M. Hanafi sudah mencetak 4 gol bersama tim macan putih. Meski demikian, legenda hidup PSM Makassar ini tak lupa mengingatkan, sekaligus menitipkan pesan kepada pemain berusia 25 tahun itu, untuk terus belajar dan jangan terlalu berpuas diri. Saat bermain di Persidikap Kediri, M. Hanafi saat itu ditunjuk oleh pelatih Tony Ho, sebagai kapten tim. Selama memperkuat tim bleduk ke lut, ia bahkan sudah mencetak belasan gol untuk Persidikap. Buetnya bersama Ferry Chahyo Utomo di Liga 3 saat itu, menjadi momok menakutkan bagi pemain belakang lawan. Terima kasih telah menonton!